Hai pagi-pagi dianterin sejenis tombak kalau motifnya ini motif warangganya motif ular nih temen-temen ya tapi saya kira kalau warangganya ini buatan baru ya Hai jantari sama Hunter ini temen-temen Coba kita buka seperti apa tombaknya temen-temen bismillahirrahmanirrahim wow inilah tombaknya temen-temen Hai sisinya ada empat temen-temen segi empat seperti ini kalau medoknya ini seperti semacam ada kembangan itu bisa disebut dengan Wijaya kusumo namun sayangnya disini tidak ada kembangannya temen-temen motif rancang bangun seperti ini itu dinamakan dengan Hai tombak kelentang nah konon tombak kelentang seperti ini kawan-kawan sekalian secara tuahnya diakini oleh masyarakat terdahulu sebagai Hai agemen untuk menjauhi kematian dari serangan gigitan ular misalkan atau serangan hewan-hewan buas itu tombak kelentang namun di lain sisi kegunaannya diakini oleh masyarakat dulu dan beberapa cerita tutur maupun ada di naskah-naskah guna bahwa kelentang itu digunakan sebagai panji kebesaran pada waktu kerajaan itu tombak di atas yang digunakan sebagai Hai payung kebesaran temen-temen Hai dan tombak kelentang ini saya rasa mempunyai pamor yang sangat-sangat langka sekali dan indah sekali yaitu Hai pamor Hai ganggang kanyut teman-teman nah ganggang kanyut ini adalah ganggang atau batang kayu ya yang kalau orang dulu kalau ganggang kayu ini ya diletakkan pada arus sungai yang tidak begitu deras jikalau tombak ini tenggelam maka tidak ada racun pada sungai tersebut jika mengambang maka indikasinya ada racun di sungai tersebut sehingga secara makna filosofis memang pamor ganggang kanyut itu mempunyai makna secara mengetahui sesuatu hal yang bersifat spiritualis Hai tentunya sangat istimewa kelentang ini temen-temen dan kalau secara sejarah runut tangguhnya saya mengirat Hai kelentang ini buatan di era Mojopait akhir era Brawijaya kelima Hai panjangnya sekitar Hai kira-kira 31,5 teman-teman wilahnya saja ini terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertahusannya Jendim Desu Pantor ini selamat pagi